L.A. dan Jordan sama-sama sangat terkejut bertemu satu sama lain di D.C. Jordania. L.A. naik di kursi penumpang, masih mengenakan pakaian minim yang menonjolkan sosoknya meski kedinginan. Meskipun jendela di sisinya diturunkan, dia bahkan tidak melihat ke arah Jordan. Bagaimanapun, Jordan sekarang adalah petugas keamanan, dan tidak ada gadis kaya di Ferrari yang peduli seperti apa penampilan petugas keamanan. Jika Jordan tidak memanggil namanya, L.A. mungkin tidak akan pernah memperhatikannya. L.A. mengamati Jordan dari atas ke bawah. Mengetahui apa yang terjadi pada Jordan baru-baru ini, dia bertanya, kamu, datang ke D.C. untuk menjadi petugas keamanan? Jordan menganggup malu. Jordan dulunya adalah presiden dari J Corporation, yang tinggi di udara dan dikagumi oleh keluarga Chumdans. L.A. bahkan melemparkan dirinya ke arahnya dengan gaun ketat setiap kali mereka bertemu. Namun, Jordan sekarang hanya menjadi petugas keamanan L.A. Kenapa kamu di D.C.? Jordan bertanya, mengetahui bahwa L.A. harus bersekolah di Orlando saat ini. L.A. menjawab, saya sekarang belajar di Akademi Film dan saya sedang bersiap untuk menjadi seorang aktris. Jordan terkejut, dan dia bertanya, mengapa kamu tiba-tiba bergabung dengan Akademi Film dan memutuskan untuk memasuki industri hiburan? L.A. menjawab, faktanya, saya sudah berniat untuk belajar akting dan saya datang ke sini musim panas lalu untuk mengikuti ujian dan wawancara untuk Akademi Film. Saya juga diterima oleh D.C. Film Akademi, tetapi orang tua saya menolak untuk membiarkan saya pergi. L.A. sekarang setelah keluarga saya bangkrut, mereka setuju untuk membiarkan saya memasuki industri hiburan untuk menghasilkan uang. Jordan mengangguk, dia sangat mengerti seperti apa orang tua L.A. Faktanya, Chamden selalu memikirkan diri mereka sendiri dan meskipun mereka adalah keluarga tingkat kedua, persyaratan mereka untuk anak-anak mereka seperti keluarga tingkat atas dan itu, anak-anak mereka tidak diizinkan untuk bergabung dengan industri hiburan. Sekarang, keluarga Chamden, kecuali Haile, yang telah menerima sekitar 300 juta dolar dari Brett, terlilit hutang yang besar. Haile dan L.A. selalu berselisih, dan Haile tidak mungkin memberinya uang. Fakta bahwa L.A. sekarang akan bergabung dengan industri hiburan juga merupakan hasil dari balas dendam Jordan pada Haile. Jordan bertanya, apakah aku baru saja mendengarnya memanggilmu Jenna? L.A. tertawa dan berkata, haha, ini Jenny. J-E-N-N-Y. Saya telah mengubah nama saya menjadi Jenny. Jenny Chamden adalah nama panggungku sekarang. Aku tidak suka nama pemberianku, lebih sulit bagi orang untuk mengingatku. L.A. memang nama yang kurang menarik dibandingkan Jenny. Melihat gadis di depannya, Jordan merasa tidak mengenalnya lagi. L.A. sudah terlalu banyak berubah. Fitur wajah dan sosoknya telah berubah secara drastis karena dia telah menjalani operasi plastik. Bahkan karakternya telah berubah, dia menjadi lebih dewasa dan pengertian. Sebelumnya, L.A. telah mengolok-olok Jordan pada banyak kesempatan. Tetapi karena dia mengetahui tentang identitasnya, dia sangat baik padanya, meskipun dia telah berulang kali menjadi tidak punya uang. Wanita cantik di kursi pengemudi tersenyum dan berkata, Jenny, berkat cowok ini, saya tahu bahwa Anda dulu bernama L.A. Jordan juga tersenyum dan memandangi keindahan di kursi pengemudi. L.A. tersenyum dan memperkenalkan, ini adalah teman sekelasku dari Akademi Film, Dakota. Halo, Jordan menyambutnya. Halo, Dakota agak sopan kepada Jordan, karena dia tahu dia kenal dengan L.A. Dakota bertanya, apakah saya memerlukan bukti pembelian untuk memarkir mobil saya di lantai atas? Ini dia. Dakota mengulurkan lengannya yang ramping dan menyerahkan kuitansi belanja kepada Jordan, dengan total pengeluaran sebesar 30 ribu dolar. Jordan tahu bahwa teman sekelas L.A. berasal dari keluarga kaya. Jordan melihatnya dan berkata, silakan masuk. Baik, Jordan, aku akan mencarimu untuk minum teh lagi ketika aku punya waktu. L.A. melambaikan tangannya. Selamat tinggal, Jordan melambai pada mereka berdua. Dakota perlahan-lahan mengendarai mobilnya ke dalam dan, sambil mencari tempat parkir, dia bertanya, Jenny, siapa petugas keamanan itu barusan? L.A. menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, orang yang mengambil ciuman pertamaku. Seru Dakota kaget, sial, seorang petugas keamanan benar-benar mengambil ciuman pertama Anda? Itu tidak masuk akal? L.A. terkikik dan berseru, L.A. tersenyum nakal, jangan meremehkannya hanya karena dia seorang petugas keamanan sekarang. Dia sangat mengesankan sebelumnya. Dia adalah mantan Presiden S Corporation dan mantan suami sepupu saya. Dia biasa mengendarai maibah dan mengenakan setelan rapi setiap hari. Dia adalah CEO yang tampan dan keren, sombong. Aku juga ingin memberikan keperawananku padanya, tapi sayangnya, dia tidak menginginkannya. Dakota sudah memarkir mobilnya dan melepas sabuk pengamannya. Dia tertawa dan berkata, untung kamu tidak melakukannya. Lihat betapa mengerikan yang dia lakukan sekarang. Petik 2 Bukankah lebih baik menukar keperawananmu dengan peran utama serial TV? Sekarang L.A. datang ke DC untuk berkembang, Dakota berharap untuk bergabung dengannya juga. L.A. berkata, bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Heng dari DC tidak menyukai aktris pemula seperti saya? Dakota berkata, ada banyak peluang besar, dan Tuan Heng hanyalah salah satunya. Saya akan meminta Scarlett untuk membantu Anda melihat-lihat. Jangan khawatir, Anda punya sosok yang hebat dan pasti banyak batang atas yang menginginkan Anda. Kami harus menemukan satu dengan modal paling banyak sehingga Anda dapat yakin dan tetap berada di industri hiburan. Di era ini, sudah biasa bagi selebritas cantik untuk memiliki pendukung. Tepat ketika Jordan rajin melakukan pekerjaan keamanannya, seorang pria berjalan diam-diam untuk memanggil Chris. Tuan Heng, Jordan datang ke JFS sebagai petugas keamanan, dan dia sekarang ada di sini di tempat parkir lantai 3. Chris memimpin Lauren dan Chloe saat ini dan baru saja memilih toko gaun pengantin. Lauren, ayo pergi ke JFS Mall untuk membeli cincin, kata Chris. Lauren bukan penggemar belanja di mall. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Chloe dan aku akan lulus. Chris bertekad untuk membiarkan Lauren dan Chloe melihat sendiri bagaimana Jordan mempermalukan dirinya sendiri. Ayo pergi bersama, ada taman bermain anak-anak di sana dan Chloe bisa bermain. Baik-baik saja maka, Lauren tidak membantah. Karena dia akan segera menikah dengan Chris, dia berharap Chloe dan Chris dapat menjalin hubungan yang baik sesegera mungkin. Segera, sebuah Lincoln Navigator melaju ke tempat parkir Mall JFS di lantai 3. Chris mengemudi sementara Lauren dan Chloe duduk di belakang. Dia sengaja menurunkan jendela kursi belakang juga, sehingga Lauren dan Chloe bisa melihat Jordan. Ah ya, Lauren jarang menatap orang lain, tapi Chloe bisa mengenali Jordan sekilas. Ketika Lauren melihat Jordan yang mengenakan seragam petugas keamanan, dia langsung mengerti mengapa Chris ingin pergi ke sana. Chloe, Lauren. Jordan senang melihat Lauren dan Chloe. Namun, Chris tiba-tiba tertawa dan menyela, Hey, siapa ini? Bukan Jordan Steele, kenapa kamu bekerja sebagai petugas keamanan? Petik 2 Ketika Jordan melihat Chris, dia tahu itu pasti bukan kebetulan bahwa Lauren dan Chloe berada di pusat perbelanjaan. Meskipun mal itu penuh dengan toko merek mewah, ada banyak mal kelas atas lainnya di DC, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk berada di sini. Dia mengira Chris pasti mengetahui bahwa dia bekerja di sana sebagai petugas keamanan dan dengan demikian, sengaja pergi ke sana untuk menonton Jordan membodohi dirinya sendiri? Sial. Sepertinya Brad Howard bukan satu-satunya yang mengikutiku, tapi Chris Heng juga mengirim seseorang untuk membuntutiku. Jordan merasa bermasalah karena dia benci perasaan dibuntuti. Karena dia dibuntuti oleh seseorang, dia tidak punya cara untuk menyelidiki keberadaan Victoria. Ketika Chloe melihat Jordan, dia berseru dengan gembira, Ayah, kamu terlihat sangat tampan dalam pakaian ini. Seorang gadis kecil yang baru berusia lebih dari 3 tahun jelas tidak tahu banyak tentang perbedaan status di antara orang-orang. Dia hanya merasa bahwa Jordan terlihat sangat ramah dalam seragamnya, yang sangat berbeda dari orang biasa. Namun, Chris tersenyum dan berkata, Chloe, ayahmu mengenakan seragam petugas keamanan? Chloe menatap Jordan dengan mata terbuka lebar dan ekspresi kekaguman di wajahnya. Wow, apa itu petugas keamanan? Itu sangat keren, saya ingin menjadi petugas keamanan ketika saya besar nanti. Chris buru-buru menoleh dan menjelaskan, seorang petugas keamanan sangat rendah. Chris, sebelum Chris bisa menyelesaikannya, Lauren menghentikannya. Dia menyela, Chloe masih muda, dan saya tidak ingin Anda memperkenalkan hirarki sosial kepadanya di usia yang begitu muda. Namun, Lauren menjelaskan kepada Chloe, seorang petugas keamanan adalah profesi yang sangat terhormat. Ayah di sini untuk memeriksa apakah kita memiliki izin untuk masuk. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan kita lewat. Chloe mengangguk dan bertanya, kalau begitu, apakah kita punya? Lauren dan Chloe sama-sama memandang Chris. Jordan juga, melirik Chris dan berkata, Tolong tunjukkan kartu keanggotaan emas Anda atau bukti pembelian. Tanpa keduanya, Anda tidak akan diizinkan untuk memarkir mobil Anda di sini. Chris tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, Jordan, tiba-tiba aku merasa seperti tokoh utama novel dan kamu adalah penjahat besar. Kamu sengaja mempersulitku dan menolakku masuk, jadi aku akan mengeluarkan kartu keanggotaan emasku dan membuatmu malu. Aku sangat familiar dengan adegan ini. Hahaha, mengapa saya tidak memiliki kartu keanggotaan emas? Perhatikan aku, bajingan. Chris mengeluarkan kartu keanggotaan emas JFS Mall dari dompetnya dan melemparkannya keluar dari mobil di Jordan. Memukul. Kartu emas itu mengenai tubuh Jordan dan kemudian jatuh ke tanah. Chris mendengus dingin. Dia sengaja mempermalukan Jordan karena dia ingin Jordan membungkuk dan mengambilnya untuknya. Di sisi lain, Jordan memang membungkuk untuk mengambil kartu tersebut. Namun, Jordan tidak mengambil kartu keanggotaan emas, tetapi kartu konsultasi rumah sakit. Jordan melihat kartu itu dan membacakan dengan keras, rumah sakit DC, kartu konsultasi untuk infertilitas. Pak, apakah Anda mengambil kartu yang salah? Apa? Chris tercengang. Dia ingat bahwa kartu yang dia lempar adalah kartu keanggotaan emas JFS Mall? Chris tidak melempar kartu yang salah dari mobil. Tetapi Jordan menukarnya saat dia mengambilnya. Seorang pelanggan telah membuang kartu itu ketika dia datang barusan. Jordan tidak punya waktu untuk membuang kartu itu ke tempat sampah dan malah memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tidak berharap itu berguna pada saat ini. Jordan berinisiatif memberikan kartu itu kepada Chris dan berkata, rumah sakit itu memang memiliki perawatan kesuburan terbaik untuk pria impoten. Apakah sudah dirawat? Chris menjadi murka dan mau tak mau berbalik untuk melirik Lauren, yang menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, Chris menafsirkan tindakannya sebagai ekspresi kekecewaannya padanya. Chris buru-buru menjelaskan, Lauren, bajingan ini menjebakku. Saya tidak sakit. Saya belum pernah pergi ke klinik kesuburan. Saya dalam keadaan sehat? Kartu konsultasi ini harus milik Jordania. Dia pasti yang tidak subur. Jordan mencibir, apakah kamu bercanda? Jika saya tidak subur, dari mana Chloe berasal? Kami telah melakukan tes paternitas? Hah, Chris, ku dengar kau pernah menikah, tapi kau tidak pernah punya anak. Tentunya mantan istri Anda tidak menceraikan Anda karena Anda tidak bisa melahirkan? Chris langsung murka. Omong kosong, dia jelas ingin menceraikanku karena aku memukulnya. Jordan berkata, Oh, Chris Heng, kamu memukul seorang wanita? Sebut diri Anda seorang pria. Bagaimana kamu bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Jordan telah membuat Chris mengakuinya sendiri sehingga Lauren dapat melihat dengan jelas orang seperti apa dia dan dengan demikian, mempertimbangkan dengan jelas apakah akan menikah dengannya. Anda, bajingan. Chris sangat marah. Dia turun dari mobil dan menunjuk Jordan. Kamu pasti telah menukar kartu keanggotaan emasku ketika kamu mengambilnya dari tanah tadi. Kartu keanggotaan emas saya harus ada pada Anda. Aku ingin menggeledahmu. Jordan bertanya, Bagaimana jika bukan denganku? Chris berkata, Itu pasti? Jordan berkata, Oke, silakan dan cari aku. Jika kartu keanggotaan emas tidak bersama saya, Anda harus berlutut untuk meminta maaf kepada saya dan kemudian tersesat di mobil Anda. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chris mulai mencari Jordan segera, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa selain uang tunai 200 dolar, beberapa obat yang sering dibawa Jordan, dan barang-barang lainnya. Tidak ada kartu keanggotaan emas sama sekali. Pada saat ini, Lauren dan Chloe juga turun dari mobil. Ada dua mobil lagi di belakang mobil Chris yang terus membunyikan klakson. Apa yang sedang kamu lakukan? Bisakah kamu cepat? Minggir? Ini adalah Cadillac Antik tahun 1956. Ini memiliki gear box manual Ving. Saya tidak tahu cara berhenti di lereng. Jika nanti tergelincir ke bawah dan bertabrakan dengan mobil lain, aku akan memberimu kompensasi. Melihat ini, Lauren berkata kepada Chris, Chris, kenapa kamu tidak parkir di tempat parkir bawah tanah saja? Chloe dan aku akan pergi ke mall untuk menunggumu. Meskipun keluarga Chris kuat, itu hanya terjadi di DC. Umumnya, mereka tidak ingin membuat masalah, terutama karena mereka yang dapat memarkir mobil mereka di lantai tiga semuanya kaya dan tidak bisa dianggap enteng. Baik, Jordan, kamu benar-benar berani. Chris menunjuk Jordan dan tidak punya pilihan selain kembali ke mobilnya. Jordan still, jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya karena kamu bisa memasak beberapa hidangan dan melakukan beberapa trik sulap. Kamu adalah orang yang tidak punya uang sekarang dan kami memiliki jalan panjang di masa depan. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah mengatakan itu, Chris menyetir, menolak dan sedih. Segera, manajer tiba-tiba bergegas dan berjalan lurus ke arah Jordan. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa ada beberapa kemacetan lalu lintas di sini. Petik 2 Jordan menjelaskan, oh, tidak apa-apa sekarang. Ada seorang pelanggan yang datang tanpa kartu keanggotaan emas. Dia berhenti di sini untuk sementara waktu, tetapi masalahnya telah diselesaikan. Petik 2 Oh, bagus kalau tidak apa-apa. Tepat ketika manajer hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Jordan berdiri di samping seorang wanita dan putrinya. Wanita itu cantik dan putrinya mengemaskan. Ayah, siapa dia? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Jordan menjawab, Atasanku. Ketika manajer mendengar gadis itu memanggil Jordan ayah, dia langsung tercengang. Dia menunjuk gadis itu dan bertanya, Apakah dia putrimu? Jordan menganggu. Manajer menunjuk Lauren lagi. Wanita itu? Chloe mengambil inisiatif untuk menjawab, Dia adalah ibuku. Manajer itu tercengang mengetahui bahwa petugas keamanan yang baru direkrut adalah ayah dan suami dari seorang gadis kecil yang lucu dan seorang wanita seperti pri. Apakah keduanya pasangan yang sudah menikah? Kamu, dia, kalian. Manajer itu benar-benar gagap pada saat ini karena dia tidak percaya bahwa seorang petugas keamanan yang perlu meminta pinjaman sebesar 200 dolar akan memiliki istri yang begitu cantik. Melihat manajer, Steve, yang tergagap tidak jelas, Jordan bertanya, Ada apa tuan? Steve menatap Lauren dan menelan ludahnya tanpa henti, meskipun dia belum melihat sosoknya secara menyeluruh. Jika saat itu musim panas, atau jika dia suka mengenakan pakaian minim seperti LA, mata Steve mungkin akan jatuh. Tidak-tidak. Steve berpura-pura tenang karena tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan bawahannya. Lauren dengan anggun mengulurkan tangannya ke arah Steve dan berkata, Manajer Steve kan? Halo, tolong jaga Jordan ketika dia bekerja di sini di masa depan. Petik 2 Steve langsung terkejut. Tidak, tidak masalah. Saya akan memperlakukan Jordan seperti saudara saya dan merawatnya dengan baik. Yakinlah. Lauren tersenyum dan mengangguk sebelum berkata kepada Jordan, Jordan, Chloe dan aku akan pergi ke mal sekarang. Kami tidak akan menghalangi Anda bekerja kalau begitu. Petik 2 Baik. Jordan memandang Chloe dan berkata, Sayang, sampai jumpa besok pagi. Chloe meletakkan tangan kecilnya di atas kepalanya dan kemudian membuat hati dengan jari-jarinya. Dia berseru, aku akan menunggumu. Jordan tidak bisa menahan tawa. Chloe benar-benar mengemaskan. Setelah Lauren dan Chloe pergi, Steve menepuk Jordan dan berseru, Nak, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil mendapatkan wanita cantik seperti itu. Petik 2 Oh benar, ini 400 dolar dan ide Anda. Jordan sedikit terkejut. Ini adalah... Steve berkata, Hey, tidak ada yang menghasilkan 200 dolar sebulan akhir-akhir ini. Saya akan memberi Anda 600 dolar di muka. Ambil dan habiskan. Meminta saya untuk lebih ketika Anda kehabisan uang. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Jordan mengangkat. Oke, terima kasih. Segera, itu pukul 2 pagi. Masih ada pelanggan yang pergi setelah pertunjukan tengah malam di bioskop di mal. Akhirnya, tidak ada orang lain yang tersisa. Jordan dan Jay memeriksa setiap sudut mal dan mulai berjalan ketika dia mencapai lantai pertama mal. Jay berkata, Nah, ini sangat melelakan. Saya harus bekerja keras setiap hari hanya untuk mendapatkan sedikit uang ini. Petik 2 Jordan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan bertanya, Apakah kamu ingin merokok? Melihat rokok Jordan bermerek yang disukainya, Jay sangat senang. Tentu, mari kita makan satu. Mereka mulai merokok dan Jordan berkata, Jay, bisakah kamu membantuku? Mari kita berpura-pura bertarung di sini dan kamu berpura-pura menikamku sampai mati sebelum menyeretku ke dalam rumah. Jay tercengang, apa yang sedang Anda coba lakukan? Jordan berkata, Ini hari pertama saya bekerja dan saya sangat lelah. Saya ingin mengambil kesempatan untuk tidur di dalam sebentar. Petik 2 Jay melambaikan tangannya dan bertanya, Anda seorang pemula dan Anda ingin tidur siang di hari pertama Anda bekerja? Kenapa kamu seperti ini? Jordan menyerahkan 80 dolar kepada Jay. Jay mulai ragu. Dia diam-diam mengangkat sebelum berkata sambil tersenyum, Haha, pada hari pertama ku bekerja, aku juga sangat lelah. Oke, tapi kenapa kamu harus terus berakting? Jordan tertawa dan berkata, Ayo. Jay tidak peduli jika Jordan memiliki minat khusus. Oke, ayolah. Jordan dengan cepat menyenggol Jay, yang langsung memukulnya dan kemudian berpura-pura menggunakan ponselnya dan menggunakannya untuk menusuk Jordan berulang kali dengannya. Jordan perlahan bersandar ke belakang. Seret aku masuk, Jordan mengingatkan Jay. Jay berkata tanpa daya, Budi, haruskah kamu membuatnya begitu realistis? Jika Anda benar-benar menutup telepon, saya akan menjadi seorang pembunuh. Jordan berkata, Tidak apa-apa kamu tidak membawa senjata apapun. Apa yang Anda takutkan? Karena Jordan sudah memberinya uang, Jay memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Jordan dan menyeretnya ke kamar sebelum pergi. Jordan melihat waktu dan diam-diam berpikir, mereka harus segera datang untuk memeriksa situasi saya. Jordan melakukan itu demi memikat bawahan Brad dan Chris. Memang, setelah sekitar 15 menit, Jordan mendengar langkah kaki ringan datang dari luar. Langkah kaki itu semakin dekat dan dekat. Berderak. Pintu didorong terbuka, dan orang asing itu mengarahkan ponselnya ke Jordan, yang tergeletak di tanah. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba membuka matanya dan menendang pria itu di wajahnya. Namun, dia jelas seorang ahli juga, karena dia mengambil beberapa tembakan dari Jordan. Namun, dalam hal pertarungan satu lawan satu, sangat sedikit yang bisa mengalahkan Jordan. Segera, Jordan menaklukkannya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Jordan meraih pergelangan tangan lawannya. Pria itu memiliki banyak tulang punggung dan menolak untuk berbicara. Ah, itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Jordan tahu cara menyiksa seseorang dengan baik. Pria itu segera angkat bicara. Ini adalah keturunan Haworth. Brad, di rumah sakit mana dia sekarang? Tanya Jordan. Angkat bicara. Ah, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Dia ada di bangsal VIP rumah sakit pertama. Bang. Jordan memukul leher pria itu dengan tangannya dan langsung menjatuhkannya. Pada saat ini, Jordan mendengar suara langkah kaki dari luar lagi, dan jelas dari langkah kaki yang ringan bahwa orang yang datang kali ini bahkan lebih tidak berpengalaman. Sialan, pang Jordan ini tidak mati kan? Orang ini tidak hanya tidak bisa menyembunyikan suara langkahnya, dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri. Saat pihak lain membuka pintu, Jordan langsung berjalan keluar, membuat mereka sangat ketakutan. Ah, Jordan melangkah ke arah mereka dan bertanya, untuk apa kalian di sini? Pria itu tergagap dan berkata, saya, saya baru saja lewat. Jordan berkata, apakah Chris mengirimmu untuk mengikutiku? Pria itu menyangkal dengan tatapan cerdik, apa yang kamu katakan? Saya tidak paham. Jordan menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan. Pria ini tidak bisa membalas sama sekali. Kembalilah dan beritahu Chris untuk tidak mengikutiku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan begitu baik padanya. Enyah! Pria itu pergi dengan ketakutan, dan Jordan membenarkan bahwa tidak ada orang yang mengikutinya sebelum memanggil taksi ke rumah sakit. Dia merasa Brad pasti akan sadar jika Victoria ada di tangan keluarga Hawa. Sebelum Jordan datang, dia berganti pakaian dengan pria yang dikirim Brad untuk mengikutinya. Dia menemukan bahwa Antek Hawa, terutama bawahan Brad, semuanya berpakaian seragam. Topi, sepatu, dan pakaian mereka semuanya seragam. Sekilas dia bisa tahu bahwa mereka bekerja untuk keluarga Hawa. Oleh karena itu, setelah menemukan bangsal tempat Brad berada, Jordan berhasil dengan mudah menjadi salah satu dari mereka saat dia bersembunyi di ambang pintu dan menguping pembicaraan Brad. Pada saat ini, Brad masih terjaga dan berbaring di tempat tidur. Kakinya masih terbungkus kain kasa karena tembakan. Di dalam ruangan, Brad berteriak frustrasi, pasti Jordan si brengsek itu. Dia pasti mengatakan sesuatu pada Victoria. Kalau tidak, Victoria tidak akan pernah mau menikahi Chris Hank, si brengsek yang memiliki kecenderungan kekerasan dan melecehkan istrinya. Jika kakek saya tidak menyuruh saya untuk tidak melakukan apapun padanya, saya akan berurusan dengan binatang itu. Itu tidak akan membantu bahkan jika saudara perempuanku melindunginya. Petik 2 Brad berada di bangsal rumah sakit dengan salah satu anteknya. Antek itu berkata, Tuan Howard, Nona Howard, dan Tuan Hank pergi ke toko pengantin hari ini, dan tampaknya mereka bahkan telah membeli cincin kawin. Tampaknya Nona Howard telah memutuskan untuk menikahi Tuan Hank. Bahkan, Tuan Hank dan Nona Howard cukup cocok. Pernikahan mereka juga akan bermanfaat bagimu. Brad membentak dengan marah, Aku tidak butuh bantuan mereka. Aku hanya peduli dengan kebahagiaan Lauren. Lauren hanya memperhatikan Jordan dan dia sama sekali tidak menyukai Chris. Antek itu berkata, Omong-omong tentang Jordan, dia sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di Mal JFS. Saya mendengar bahwa dia bisa bermain piano dengan baik dan memiliki keterampilan kuliner yang sangat baik. Dia dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang membayar beberapa ribu dolar. Mengapa dia memilih menjadi petugas keamanan? Brad berkata, Jordan Steele sangat licik. Jangan meremehkan dia. Dia mungkin memilih menjadi petugas keamanan karena dia memiliki rencana jahat dalam pikirannya. Ngomong-ngomong, Sudahkah kamu menemukan saudara laki-laki Jordan, Jami Steele? Jordan, yang berada di pintu, tiba-tiba terkejut. Apakah Jami di DC?